S.K. Bersama dalam pelarangan organisasi EPI, itu adalah ada indikasi. Jadi ada indikasi, ada semacam maklumat yang diunggah di media sosial berkaitan dengan mendukung Al-Qaeda dan ISIS. Kemudian ada peristiwa bayat, ada statement-statement lainnya yang disampaikan kepada publik. Pemerintah dalam hal ini tentunya negara melihat ada hal-hal yang mengarah kepada membahayakan masyarakat, yaitu ajakan-ajakan, hasutan-hasutan, yang kalau kita lihat dari proses itu lahir. Mereka-mereka melakukan aksi teror. Ya itu dia tadi penjelasan Kepala BNPT, Boy Rafli, di Mata Najwa minggu lalu ketika berbicara soal dugaan keterkaitan organisasi yang sudah almarhum, tadi istilahnya EPI, dengan berbagai aksi teror yang ada sekarang. Saya ingin ke Pak Rumadi dari KSP. Pak Rumadi bagaimana melihat dugaan keterlibatan organisasi almarhum EPI ini dalam berbagai aksi-aksi teroris? Karena rasa-rasanya itu terus diungkapkan oleh kepolisian dalam berbagai bentuk. Apakah konvensi pers dengan memamerkan barang bukti, alat-alat atau atribut EPI, pernyataan-pernyataan polisi, dan sebagainya. Jadi ya pemerintah melihat masih ada andil dari EPI dalam aksi-aksi ini? Sebenarnya sejauh yang saya ketahui tidak ada keinginan secara khusus misalnya dari pemerintah untuk mengkaitkan semua persoalan itu dengan FPI. Jadi apa yang ditangani oleh pemerintah terkait dengan terorisme itu adalah semata-mata bagaimana tindakan-tindakan terorisme itu bisa dideteksi sedini mungkin. Dan kalau misalnya di dalam proses penggelidahan misalnya ada barang bukti-barang bukti yang mungkin sisa-sisa dari seragam FPI yang masih tersimpan misalnya, atau dokumen-dokumen FPI yang masih tersimpan, yaitu fakta-fakta yang ditemukan oleh aparat kepolisian. Jadi itu adalah ranah kepolisian dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh polisi yang bekerja di lapangan, terutama di Hancur 88. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah semata-mata untuk memastikan bahwa jaringan terorisme yang sudah nyata-nyata melakukan tindakan teror kemudian menemperkan ketakutan di mana-mana itu memang harus bisa diatasi kemudian diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Dalam kaitan ini sebenarnya tidak ada. Saya ingin Anda menanggapi yang tadi disampaikan, soal bahwa ini ada upaya untuk menggiring opini publik yang tadi disampaikan oleh Bang Munarman. Apa tanggapan Anda soal itu? Menurut saya tidak. Tidak secara khusus misalnya pemerintah secara sengaja menggiring opini atau ingin memocokkan satu kelompok misalnya. Saya kira tidak dalam kerangka itu. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan bahwa jaringan terorisme dari manapun asalnya apakah dia punya irisan dengan organisasi-organisasi yang sudah almarhum maupun tidak itu diperlakukan sebagai orang yang memang harus dipersoalkan dari sisi hukum terkait dengan terorisme ini. Jadi saya ingin memastikan bahwa tidak ada tendensi-tendensi untuk mengarahkan ke FPI yang sudah almarhum itu. Karena itu juga tidak ada keuntungan langsung. Apa sih untungnya pemerintah misalnya mengkait-kaitkan persoalan ini dengan FPI? Toh FPI juga sudah secara hukum dinyatakan sudah tidak ada lagi. Saya kira itu banana posisi. Pak Rumadi, jadi apapun yang muncul misalnya temuan polisi, apakah barang bukti, kemudian video terduga teroris yang secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka simpatisan FPI dan sebagainya. Itu semua memang sesuatu yang menurut Anda memang biasa saja begitu dalam satu proses penyelidikan tidak ada niat-niatan tertentu untuk mengarahkan ke FPI? Ya itu memang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi tanpa bertendensi untuk mengarah-ngarahkan, untuk mengirim opini segala macam, ya memang fakta-fakta itu yang ditemukan di lapangan ya memang harus disampaikan. Memang faktanya seperti itu. Oke, oke. Gitu, Pak. Bang Nasir diambil bagaimana? Fakta-faktanya seperti itu, tapi sulit kemudian untuk, ya begitu karena nama FPI muncul terus dalam berbagai penyelidikan atau bukti-bukti yang kita dengarkan muncul dari kepolisian. Iya, di Indonesia ini kan ada asas hukum, salah satunya asas personalitas. Dimana perbuatan pidana seseorang itu tanggung jawab pribadi dia. Hampir mirip misalnya dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik, ya. Anggota DPR dari satu partai politik. Gak pernah tuh partai politiknya dibubarkan. Dan pertanggung jawaban pribadi anggota partai politik tersebut. Sehingga, biasanya partai politik ketika ada anggotanya, ya apakah menjabat sebagai anggota parlemen atau eksekutif, ketika kemudian kedapatan tertangkap basah atau tertangkap tangan, OTK, itu langsung ketika dia menjadi tersangka langsung diberhentikan oleh partai politik tersebut. Untuk apa? Supaya jangan terbawa-bawa. Walaupun dalam persidangan, kita mendengar misalnya dia mengkaitkan bahwa ada perintah atasan, ada perintah ini, perintah itu, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja kemudian itu adalah pertanggung jawaban pribadi yang bersangkutan. Nah karena itu memang, saya pikir memang kita harus objektif menilai ini, melihat ini. Bahwa kemudian dalam penggerebekan ditemukan ini, ditemukan itu, dan lain sebagainya, kan tidak langsung kemudian otomatis bahwa dia adalah bahagian dari jaringan itu. Dan kita selama ini kan bisa melihat misalnya ADRT, misalnya Front Pembela Islam, apakah misalnya dalam ADRT itu ada ajaran-ajaran yang kemudian menghasut, kemudian ajaran-ajaran yang ingin memerangi pemerintah, atau lain sebagainya. Nah kalau pun ada kata jihad, jihad ini bagaimana maksudnya? Apakah jihad dalam arti kital, berperang, atau jihad dalam artinya membantu pemerintah mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya memang, saya pikir ini harus hati-hati karena apa? Kalau kemudian kita tidak melakukannya secara objektif, profesional, saya khawatir, saya khawatir kemanfaatan dan keadilan hukum itu tidak akan bisa kita hadirkan. Oke, saya ingin ke Bang Ridwan, tadi Anda katakan ini terorisme politik. Ya. Apa maksud Anda terorisme politik, kalau berangkat dari pengakuan yang tadi kita dengarkan? Ya basis kami kan, kami bukan penyidik ya, kami dari akademisi, jadi kita hanya melihat pengakuan itu yang viral di media sosial. Dan dari narasi mereka, mereka sama sekali tidak menggunakan motivasi sebagaimana terorisme salafi jihadis yang kita pelajari. Misalnya tentang CAD yang menyatakan bahwa dirinya mereka ingin berbaikat kepada Amir Daulah ISIS, nggak ada. Yang di situ adalah mereka kemarahan-kemarahan. Misalnya, ingin menyerang pengusaha Cina, itu ya pengakuannya ya. Membakar SPBU, kemudian melempari kair keras ke persidangan Habib Rizik. Itu kan narasi-narasi yang sebenarnya tanpa harus melakukan itu, kalau kita lihat di medsos, narasi-narasi kebencian ini kan lama sekali muncul, Mbak Nana. Bahkan sejak era Pilpres kan, benci dengan kelompok Cina, pemerintah itu zolem. Itu kan narasi yang sejak lama sudah ada di media sosial. Nah, bedanya apa? Kelompok ini memindahkan narasi yang segedar ada di medsos menjadi action. Mereka kemudian belajar, cari bahan bom, merakit, bahkan berlatih. Itu dari pengakuan mereka. Jadi ya, ditangkap dengan undang-undang terorisme. Kalau itu hanya bicara di media sosial, mungkin dengan ITE. Tetapi kan mereka sudah melakukannya, sudah melakukan preparasi. Bisa digunakan undang-undang 5 tahun 2018 itu. Oke, kita harus break. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kami akan kembali setelah Pariwara tetap di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.